Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman melakukan kunjungan ke Kondok Pesantren Yatim Piyatu dan Dua Fatah Fizul Quran Piyadus Solihin Penderlampung pada Sabtu 5 Februari lalu. Dalam kunjungannya, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman bersilaturahmi dan ramah-tamah dengan sejumlah pemuka agama di Lampung. Kunjungannya ini juga diwarnai dengan berbagi santunan kepada sejumlah santri yang hadir. Pimpinan Kondok Pesantren Riyadus Solihin Ismail Zulkarnaya sangat mengapresiasi kunjungan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman yang dinilai bisa memberi motivasi baik kepada para santri serta dinilai sangat dekat dengan para tokoh agama. Sosok seorang Pak Dudung Abdul Rahman yang selama ini ada sebagian yang melahir mengatakan bahwa beliau itu akan di Islam lah. anti-ulama lah. Ternyata lah. Di lapangan tidak. Beliau cinta dengan ulama pada Haba'i, pada Kia'i. Malah Pak Dudung punya kebijakan dia memperiutaskan TNI Angkatan Darat yang latar belakangan dari Kondok Pesantren. Berarti Pak Dudung cinta sama Kondok Pesantren. Dalam kunjungannya, Jenderal Dudung yang mengenakan jaket hitam ini juga didampingi sang istri Rahma Setia Ningsih yang disambut para santri dengan varian sama.